Udah, saya bilang yang penting sudah ada tambah yun gitu Nah cuman kok karena durasinya terlalu pendek mungkin ya Akhirnya ya biasa lah netizen itu kan maha bener netizen dengan segala komennya Udah pernah puas ya Nggak pernah puas, yang udah Ternyata mereka berdua ada hubungan gitu kan Dan sampai isinya menggugan cerai gitu Pastinya kaget Tapi kan bagaimanapun yang dipesankan oleh Rasulullah SAW Kita ini nggak boleh sering-sering buruk sangka Karena buruk sangka itu adalah sebista-bistanya perkataan Saya gimana caranya nih ya Supaya ngarahin orang ntar dulu Saat itu kan belum ada tabayun Dari pihak yang satunya lagi Akhirnya waktu masih di Aceh Makan piang tuh abis dakwah-kakaf Quran Saya bikin video di feed Satu menit Saya sampein Ya semua bebas kok mau komen apa aja dalam hal ini ya Tapi kayaknya yang jauh lebih baik itu Kalau kita nunggu Kualifikasi tabayun dari pihak yang satunya lagi Supaya berimbang Balans Kan khawatirnya ini Fitnah dan Ghibahnya makin blunder nih Akhirnya Video saya saya share di IG Terus bahkan saya share Di Semua kontak yang ada di Whatsapp saya Dengan harapan Karena lagi viral Minimal orang jadi paham Oh ya bener nih Yang dibilang saja Ini kan baru satu arah Ini kan ada beberapa pihak ya Saya sih berharap memang itu bisa jadi Landasan untuk berpikir para netizen Walaupun Di video itu tetap komennya ke saya Ada yang Julit ada yang pedes Tapi ya bodo amat Yang penting misi dawahnya sampe Supaya orang jangan terlalu cepet Prejudis ambil kesimpulan Akhirnya karena salah satu kontak itu ada beberapa teman-teman di manajemen Sabian Ada yang respon Salah satu orang dari manajemen Iya Bang Zek Maafin kita Insya Allah Dekat-dekat ini Mau ada tabayun kok Mau ada warifikasi Oh berarti masuk nih Karena kalau gak ada yang ngegiring Untuk Apa ya Menyampaikan landasan agamanya seperti apa Ini takutnya jadi makin liar Minimal saya sedikit masuk Dan itu bisa jadi landasan buat para netizen Dan Alhamdulillah Dari sekian ratus komen Kan banyak-banyak yang punya pendapat Ya bener Ustaz Oke kalau gitu kita nunggu tabayun dulu Kan Alhamdulillah Keluarlah tabayun Saya bilang Nah tabayunnya udah keluar Disampaikan langsung oleh Bang Ayus Mewakili teman-teman Sabian Nah setelah ini silahkan Masing-masing ambil kesimpulan Kan punya hak Termasuk saya juga punya kesimpulan Nah sampai disitu udah Saya bilang yang penting Sudah ada tambayun gitu Nah cuman kok Karena durasinya terlalu pendek Mungkin ya Akhirnya Ya Biasalah netizen itu kan Maha benar netizen dengan segala komennya Tidak pernah puas Nggak pernah puas Yang udah Mungkin niatnya baik Bang Ayus itu kan mungkin niatnya baik Ini bukan saya ngebelang Tapi bagaimana Saya menceritakan kronologi Setelah keluar tabayun tetap aja Nah saya akhirnya berpikir gini Dalam agama Kita sebagai muslim itu kan Kalau ada selisih Allah subhanahu wa ta'ala Berpesan Masya wirhum fil amri Musyawarah lah Dalam sebuah urusan Ketika ada selisih Pendapat Kumpul bareng semua pihak Supaya benar-benar clear Tidak ada lagi Fitnah Fitnah Ghibah Suhuzon Dan lain sebagainya Hanya kemarin waktu di Aceh Saya juga sempet di wawancara Saya bilang Ini kan pilihan-pilihan Dalam mencari solusi Dalam mencari mufakat Kita cuma bisa memberikan pilihan nih Sebagai saudara Sebagai teman Sebagai sahabat Ada beberapa pilihan Pertama pilihannya Bisa aja semua pihak Dengan sama-sama Mengikhlaskan niat Duduk bareng Musyawarah Seperti apa Nanti ada perwakilan keluarga Yang menyampaikan Supaya clear Itu apa adanya Atau Ada pilihan yang lain lagi Selain musyawarah itu adalah Nisa secara pribadi Mungkin menyampaikan tabayun Kan dari Bang Ayusnya sudah nih Karena waktu di idea saya itu Saya berpesan Buat sahabat saya Bang Ayus Buat Nisa yang udah kaya adik saya Coba Berikan tabayun sepertinya Supaya gak makin Itu udah saya sampaikan Walaupun yang menyampaikan Hanya Bang Ayus Saya saat itu berpikir Sudah mewakili teman-teman Tapi kan ternyata Sepertinya akan lebih baik Kalau Nisa yang juga Menyampaikan Kvalifikasi dan tabayun Tapi itu pilihan Namanya pilihan Boleh dipilih Boleh gak Kalau dipilih Pasti ada masalahnya Kalau pun gak dipilih Pasti ada mundorotnya Jadi Saya sebagai sahabat Hanya bisa memberikan pilihan Gak bisa memaksa Nanti mau dipilih Atau tidak Silahkan saja Itu kan Hak masing-masing Oke Setelah Ustaz melihat Isi tabayunnya Bang Ayus Betul Kalau itu kan ada juga Kata-kata Pengakuan Hilaf Pak Ustaz melihatnya gimana Apakah Bang Ayus Ingin Merendam Berita yang sudah beredar Atau ingin mengklarifikasi Apa yang sebenarnya Sudah terjadi Kata-kata hilafnya itu Apakah dia merasa Kalau saya tidak melihat Apa isi tabayunnya Saya hanya melihat Itu sebuah Kata bayun Masalah niat Yang paling tahu Bukan kita Tapi Bang Ayus Ini